bismillahirrahmanirrahim Allah wakbar mbailah sangat berkilau sekali mbailah apamu kamu puja-pujanya berorong itu selalu memberikan menyesatkan umat manusia yang ada di buka di sini kau selalu mengganggu Kau tidak akan memberikan ini kepadamu kau selalu memaksa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua di sini saya sudah bersama mbah Hiloh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat kami kepada guru besar pendepokan sedang sejakat nama sekaryo dan para sahabat dan para tim di lokasi yang berbeda nah kali ini saya dan mbah Hiloh bakal nge-drone nih cuman nanti video drone di channel saya ya teman-teman nanti kalau sama mbah Hiloh video dari darat teman-teman nah tujuannya ini kita bakal cari teman-teman dari dekat mbak biar suaranya teman-teman jadi kita bakal cari ini teman-teman apa mbak yang mau bakal kita cari kita akan cari dimana kesaklian belorong ini belorong ya jadi nanti insyaallah kita bakal mencari keberadaan nyironggeng yang ada di dalam yang kemarin belum mau bertobat ya kemungkinan besar dari dia kita bisa menemukan benda yang membuat nyironggengnya belorong itu sakti benar mbah ya benar oke kita langsung aja teman-teman langsung aja selamat menikmati selamat menikmati belorong dimana dia kesana kesana ayo ayo Bismillahirrohmanirrohim tadi dia dengan siapa mbelo nyironggeng kuning berarti tadi nyironggeng kuning dengan ada seperti antek-antek begitu Allah wakbar dari sini mbah bisa nggak mbah biar cepet mbah hati-hati ya mbah Allah akbar la ilaha ya Allah Bismillahirrohmanirrohim ya Allah lindungi kami ya Allah eh roh geng kemana kau roh geng roh geng keluar wujud mu roh geng dimana mbah Allah wakbar tadi seperti melintas ini iya iya bro roh geng Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar adi ya la ilaha illallah mana ya teman-teman ya wey ronggeng luar kau Allah wakbar tadi tadi jelas ya teman-teman ya di drone tadi ya kita melihat mbah ilah jalan kesini dia mbah iya sekitar sini Allah wakbar eh itu itu apa wey gimana kau wey la ilaha illallah la ilaha illallah Allah wakbar hai roh geng roh geng guring ini adalah benda sakti mirip lu blorong mbah bah itu apakah benda yang dimaksud oleh mama sekalian mbah benar pernah mbah dimana kita suruh berikan kepada kami Allah wakbar tidak akan berikan hati-hati meloh tidak Allah wakbar itulah benda untuk membuat kejahatan saja itu blorong apa ronggeng benda kesatian ini blorong berikan kepada kami tidak layak untuk kamu berikan kepada Allah wakbar blorong la ilaha illallah ronggeng berikan itu kepada kami kami akan serahkan itu kepada mama sekalian tidak tidak semudah itu tidak semudah itu tidak semudah itu beloh dari sini beloh Allah wakbar caranya Pak Denny kalau gini caranya Pak Denny enggak enggak satai dulu beloh kita kita komunikasi aja dulu sama dia beloh ronggeng kamu jangan kemana-mana ronggeng sini dulu ronggeng kami masih bicara baik-baik ronggeng jangan kamu buru-buru baksana ronggeng beloh kita lihat dari dekat beloh apakah benda itu yang dimaksud sebagai pusakan nyanyi blorong nah sebaiknya Pak Denny aja jangan kesana nanti takutnya dikira nanti kalau yang kesana nanti saya nyerang boleh saya nyanyi ronggeng kuning melihat benda itu silahkan bismillahirrahmanirrahim Allah wakbar beloh sangat berkilau sekali beloh berarti benar beloh ini benda yang dimaksud oleh mamaskario ini adalah benda pusaka miripnya blorong Allah wakbar nyerang geng ini sudah mau menyambut bulan ramadhan ronggeng sebaiknya kamu bersama tim mamaskario dan Mbak Hilo baiknya kamu berikan itu kamu beralihlah ke jalan yang benar nyerang geng tidak akan Pak Hilo benda ini sangat sakti Pak Hilo apa kau akan memanfaatkannya tidak belorong karena itu punya pemilikan belorong sebaiknya kau berikanlah kepada kami karena untuk di jalan yang benar sekali lagi saya ingatkan kepada mu ronggeng tidak kau pasti akan memanfaatkannya untuk kepentinganmu sendiri Allah wakbar tidak seperti itu nyerang geng Allah wakbar tidak seburuk akal kalian dong geng Allah baiklah kita dituduh yang bukan bukan maksud kamu apa Nyi kami disini demi menegakkan kebenaran tidak kalian akan menyalahpunakan ini karena ini begitu sakti Nyi itu akan kami serahkan kepada mamaskario ya begitu baiklah tidak bisa ini adalah kepunyaan dari Nyi Blorong kepunyaan-kepunyaan Nyi Ronggeng tapi itu adalah selalu untuk menarik untuk pengikutnya atau menarik untuk sebagai pemujanya begitu Nyi Nyi harus sadar itu tidak saya akan melindungi ini dari kalian kalian tidak akan bisa mengambil ini dariku Mba Elo bagaimana cara kita mengambil itu Mba Elo enggak Mba Elo mohon maaf Mba Elo Mba Elo selalu seperti ini Mba Elo begitu menyerang Nyi Ronggeng Kuning Mba Elo tekapar apalagi dia membawa benda sakti nyanyi Blorong Mba Elo Nyi sebaiknya Nyi coba tobatlah Nyi ya kami arahkan kepada guru besar junjungan kami nyanyi tidak Astagfirullahaladzim Alhamdulillah Astagfirullahaladzim ini enggak tobat-tobat ya Nyi Ronggeng ini ya selalu begini ya ini yang selalu keras kepala Nyi Ronggeng minta lagi Mba minta lagi kita enggak capek-capek berilah Nyi kami tujuan kami tidak untuk apa-apa kok tujuan kami hanya itu nanti kami beri kepada guru besar kami dan itu simpan kalau bisa untuk dimusnahkan Mba dimusnahkan aja kayak gini benda itu nanti akan dimusnahkan setelah kami berikan kepada guru besar kami tidak Allah Allah lagi Mba lagi Mba biar dia merasa beri Nyi pada kami tidak Mba Elo Allah untuk apamu kamu puja-pujanya gelorong itu selalu memberi ke menyesatkan umat manusia yang ada dibuka dunia ini kau selalu mengganggu ku kaya kita akan memberikan ini kepadamu kau selalu memaksa Mba Elo aku tidak memaksamu kau telah menguji kesabaranku di sini saya hanya meminta atau memberikan itu kepada kami hanya itu saja pergi sekarang Mba Elo atau kau akan kuserang Mba Elo hati-hati Mba Elo Allah 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 Mba Elo kau menguji kesabtianku aku tidak mengujimu Nyi aku hanya minta benda itu kami untuk kami serahkan kepada guru kami Nyi tidak akan Allah Nyi sekuat apa sih benda itu Nyi sehingga kamu melindunginya ini sangat kuat Allah Allah Mba Elo Mba Elo sudah siap memang untuk melawan Nyironggeng ini apapun resikonya saya hadapi pada ini kau tidak akan kuat Mba Elo Allah Baiklah kalau kau ajak aku berperang Mba Elo hati-hati Mba Allah Allah Astaghfirullah Astaghfirullah Mba Elo Mba Elo Sudah saya bilang kau jangan melawan ku Mba Elo Mba Elo kan sudah saya bilang Mba Elo Benda-benda pusaka Benda pusaka Ambilkan di sepeda motor kita Bentar Mba Elo Bentar ini benda Mba Elo Bismillah Allah Akbar La ilaha illallah Baiklah saya bilang kau jangan menyerangku lawan dia Allah Akbar La ilaha illallah La ilaha illallah Allah Akbar Setan-setan pengkhianat musnah kau Allah La ilaha illallah Hati-hati Mba Elo walaupun ini antek-anteknya ini sangat kuat sekali Allah Allah ini benda pusaka Ya Allah Mba Elo Hai ronggang kemana kamu kabur kamu membawa benda itu Allahu Akbar mana ya ronggangnya Mba Elo Allahu Akbar mana Astaghfirullahaladzim Mba Elo ini udah kesempatan yang sangat besar sekali Mba Elo mana ini ronggangnya Allah Bentar Pak Deni saya terawang dulu Pak Deni Allah Allah Kemana dia Mba Elo Bentar Pak Deni saya terawang dulu Apakah dia masih dekat darah sini atau sudah jauh Pak Deni Astaghfirullahaladzim Mba Elo jadi benda itu kayak mana Mba Elo dia telah jauh Pak Deni sayang kita Mba Elo luka dalam ini iya luka dalam Astaghfirullahaladzim dia telah jauh Pak Deni tidak bisa kita kejar lagi Pak Deni ya jadi kayak mana Mba tanggung-tanggung sekali kita ini gimana dia dosa mendekati areal penguasaan belorong belorong Pak Deni wah luar kita pun gak bisa apa ya teman-teman ya apa yang mau kita perbuat gitu Mba Elo yaudah Mba Elo mereka benar licik tadi disuruhnya kita bertarung dengan antek-anteknya ternyata mereka itu untuk melarikan diri ternyata untuk menyelamatkan benda membawa benda tersebut Mba Elo yaudah Mba Elo saya pun gak bisa memaksa juga ya karena kan Mba Elo disini sudah luka parah demi mendapatkan benda itu Mba Elo tapi tadi sayang terlambat kita membawakan benda ya Mba Elo tersebut tadi jadi begitu nanti kita akan lanjut lagi kita akan tumpas habis kita akan cari sampai ke akar-akarannya kita minta doa juga kepada Mama Sekardeo yang baik-baik dan para netizen juga semoga kami dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala amin amin Ya Rabbal Alamin terima kasih